Bisa terkuak, pelaku perampokan bank di Lampung memiliki rumah mewah dan juga toko bangunan. Selain karena usaha bangkrut, pelaku dipengaruhi oleh narkoba. Dari penelusuran berdasarkan data alamat pelaku, sebuah rumah mewah tiga lantai di kawasan Keluruhan Jagabaya, Waihalim Bandar Lampung diketahui milik pelaku perampokan bank berinisial HG. Aktivitas di rumah pelaku sepi dan hanya terlihat beberapa kendaraan terparkir di halaman rumah. Pelaku HG dan keluarganya merupakan orang yang telah lama tinggal di lingkungan setempat dan memiliki beberapa usaha toko merupakan keluarga mapan. Namun pelaku HG dan keluarga tidak pernah bersosialisasi dengan warga dan terkesan menutup diri dan enggan bergaul dengan warga sekitar. Dia itu ada di sini, orang sini. Makanya Bapak juga nggak kenal kalau dia itu memang orang sini. Artinya dia memang... Nggak pernah bergaul, nggak ada kontraksir lagi dengan keluarga-warga sini. Maksudnya warga-warga sini. Pelaku HG merupakan eksekutor perampokan menggunakan dua pucuk senjata api di Bank Arta Kedaton Makmur yang melukai tiga korban. Polisi menyatakan hasil tes urin pelaku positif empat jenis narkoba mengandung amfetamin, metamfetamin, benzodiazepine, dan benzo. Selain persoalan usaha yang bangkrut, motif pelaku juga diduga akibat pengaruh narkoba. Polisi masih memburu dua pelaku lainnya. Dari Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Andreas Avanti, AINews, melaporkan.